Apakah itu sulat, apakah itu masukan, atau ada ide-ide baru. Kita inisiatif komite 3 untuk undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dan ternyata ini lengkap sekali. Mulai dari asesan satu pemerintahan dan keseranya datang, bisnakerannya datang, dan luar biasa lho, organisasi-organisasi datang. Biaja datang, apindo datang, SPSI, SPSI semuanya hadir. Termasuk Dekan, Fakultasipun, dan Ahli Tenaga Kerja waktu datang saya. Artinya saya kami dari komite 3 dengan para senar, tidak sia-sia datang. Dapat masukan yang sangat berarti, dan saya langsung komunikasikan dengan Kementerian Kelegaan Kerja dalam hal ini Sekjen Kementerian Kelegaan Kerja, dan insya Allah sudah ada sopisi. Dan nanti tertulis, itu akan menjadi hak inisiatif kita untuk mengeluarkan undang-undang tentang Keternaga Kerja. Jadi, poin-poin mana kira-kira yang paling penting untuk rumah? Yang pertama, pasti, tentang jumlah berapa perusahaan Keternaga Kerjanya kalau misalnya mereka mau menemukan Keternagaan Serikat Kelegaan. Itu pasti, karena kalau dalam undang-undang kan hanya 10 orang, tapi disarankan ada 30-50 persen, 50 orang. Artinya ini harus aku mempunyai kajian, ada filosofinya dong. Yang kedua, bagaimana supaya setiap akum yang dilakukan di sana itu ada sanksi. Jangan nggak ada sanksi, kalau nggak ada sanksi, orang harusnya mengabaikan semua. Nah, itu nggak beres. Nah, yang ketiga, upah minimum provinsi. Nah, ini, apakah ada diskresi? Ternyata di undang PP36 tahun 2021 ini tidak ada diskresi. Artinya, pengupahan ini harus sesuai dengan apa yang disampaikan dalam PP. Namun, setelah saya komunikasikan ini dengan Sekgen, ternyata bisa saja sepanjang tripartit tadi, Dewan Pengupahan tadi, itu sepakat. Perusahaannya oke, tapi tidak boleh dikisah diperkis. Terus, kenapa? Karena ini dikhawatirkan, mungkin persepsi kami, dikhawatirkan terjadi ketidaknyamanan atau kesenjangan di antara mereka percangsaan yang mungkin saat ini sedang gojauh karena kekondisi pandemi. Jadi, kita harus melalui itu. Tapi yang pasti, bahwa jangan dong kalau mereka sudah sepakat, kemudian mereka mengeluarkan ke pengupahan ke Amerika berapa, kemudian dibuat surat, kemudian di PT UN. Nah, maksudnya jangan seperti itu dong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.